Intro Saya Norce Henni Kambone Wakil Ketua DPRD Kota Manado Mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Kepada umat muslim yang ada di Kota Manado Intro Marhaban ya Ramadan, Basnas bekerja sama dengan Pegadian Manado Melaksanakan berkah berbagi, pendistribusian 3.000 paket Ramadan untuk mustahik Selasa 4 Mei 2021 Acara tersebut dilaksanakan di Masjid Raya Ahmad Yani Kota Manado Dan dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondo Kambe Ketua Basnas Sulawesi Utara Abita Kalamingan Ketua Nahdlatul Ulama Sulawesi Utara Uliya Setaha Imam Besar Masjid Raya Ahmad Yani Yaitu Imam Lahilote Dan para kaum Duafa Dan penyerahan simbolis bantuan paket dari Pegadian Yang diserahkan oleh Gubernur Sulut kepada Ketua Basnas Sulut Ketua Basnas Sulawesi Utara Haji Abita Kalamingan Esos, MH Menyampaikan bahwa kegiatan ini dilakukan juga di beberapa kabupaten Di antaranya Kota Manado, Kabupaten Minahasa Utara di bagian pulau Kabupaten Minahasa Tenggara, Kepulauan Sanghe Perlu diketahui bahwa Basnas ini sudah meluas ke 14 kabupaten kota Sulawesi Utara Yang kita lakukan hari ini kan sebenarnya Acara rutin setiap tahun, bulan seci Ramadhan Kenapa mengambil komen Ramadhan? Karena memang ini adalah musim orang berzakat Kalau pohon itu ada musim mangga, nah ini musim lakak Dan ini sebenarnya cuma simulan Ini 3.000 paket simulan Sebenarnya dalam satu tahun banyak sekali Ini kegiatan Basnas dan tidak hanya Basnas peduli Karena kita juga punya Basnas cerdas untuk pendidikan Kemudian punya Basnas sehat untuk kesehatan Punya Basnas program dakwah Untuk kegiatan dakwah dan sebagainya Nah ini bagian dari Basnas peduli ya Kemudian kita lihat efektif untuk mensosialisasikan tentang zakat dan kerja-kerjanya Terutama mengetahukan kepada banyak orang tentang Perlibatan pemerintah di dalam program-program Basnas Saya kira itu Basnas ini akan berakhir bulan September Tapi dia 6 bulan sebelum akan dilaporkan untuk dipilih kembali Ya kalau kami masih diperhatikan ya Alhamdulillah Tapi kalau tidak yang penting Rangka yang kita sudah bangun 2 tahun terakhir ini Pasnas yang dulunya tidak banyak dikawal orang Nah sekarang sudah banyak dikawal orang Ini bisa lebih full power lagi di masa-masa yang akan datang Apalagi Pak Gubernur Memang sudah menandatangani surat edaran Dimana para ASN itu akan mengeluarkan zakat Zakat apa Zakat mal mereka setiap bulan Zakat profesi Dari potong langsung dari gaji Hanya memang masih ada Ini sudah ditandatangani Tinggal koordinasi teknis dengan pemerintah pusat Karena memang rupanya juga di pusat lagi akan didorong untuk seluruh elemen Saya kira itu Selain Sulawesi Utara Cuman kita masih mengambil titik-titik yang paling kita fokuskan Berdasarkan kajian Pandemi Dampak pandemi Yang kedua Perubahan iklim Nah biasa daerah-daerah bulan Tapi menadu juga ada setem Sering pakaian lebih di menadu Kalau yang 3.000 ini titik-titiknya dimana saja? Saya punya catatan Tapi kalau saya baca-baca kan jadi lucu Tapi kurang lebih Satu di Mitra Yang kedua di Minut Yang ketiga di Sangihe Yang keempat di Menadu Jadi kita mungkin 4 Yang kita punya bukan hanya 3.000 Nanti kita juga akan ada lain Cuman untuk 1-2 hari ke depan ini 3.000 yang ditang Nanti juga dari Kan masnas kita ada di Kabupaten yang lain Di Kabupaten Pulau Momondona itu surplus mereka Jadi kita nggak Nah ini daerah-daerah baru yang kita tambah Yang terakhir Minasa Utara Minasa Utara kan sudah ditatangani Mungkin kita akan buka bersama Dengan Bukwati Saya sudah telepon Dan saya sudah menyayangkan di dalam koordinasi uang Terima kasih Chandra Matos TV 5.com melaporkan dari Sulawesi Utara Terima kasih